Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara merapikan teks hasil kopi dari internet Nah tutorial kali ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA ataupun yang duduk di bangku kuliah Nah tujuannya apa? Jika teman-teman punya tugas disuruh membuat makalah atau karya ilmiah teman-teman bisa gunakan cara tutorial kali ini untuk merapikan teks hasil kopi dari internet Nah kenapa seperti itu? Karena kita ketahui di media online itu banyak sekali terdapat referensi-referensi yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan tugas kita Oke langsung saja kita bahas bagaimana cara mudah untuk merapikan teks hasil kopi dari internet tersebut Baiklah disini saya akan cari satu bentuk tugas ya Misalnya kita ingin membuat tugas tentang sejarah komputer Nah disini kita ketikkan sejarah komputer Maka disini akan terdapat banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan ya Disini saya akan coba ambil salah satunya Coba kita lihat ini Ya kita ambil dulu nih tugasnya Contoh Saya ambil tugas dari sini Oke ini kayaknya yang susah ya Coba ini Nah ini ya Ini ada Tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari tahun ke tahun Baik Sekarang kita copy terlebih dahulu Ya Kita copy terlebih dahulu Beberapa Nah oke kita coba sampai 5 ya Oh ternyata memang sampai 5 generasi ya Oke Disini teman-teman jangan lupa tekan ctrl C Untuk meng-copy dan buka program Microsoft Word kita Selanjutnya pastekan disini Nah ctrl V ya Teman-teman kalau ingin membahas lebih lengkap lagi tentang copy paste Teman-teman bisa lihat di tutorial saya sebelumnya ya Karena disitu kita pernah bahas secara detail secara lengkap tentang copy paste yang banyak variasinya ya Baik itu di Word maupun di Excel Oke sekarang kembali ke materi kita kali ini ya Yaitu kita akan mengatur merapikan teks hasil copy dari internet ya Disini teman-teman bisa lihat paragrafnya masih sangat berantakan sekali Baik bentuk maupun perataannya masih sangat berantakan Nah disini teman-teman mungkin kalau selama ini teman-teman blok seperti ini ya Nah ini kita hapus aja kalian tidak butuh ya Nah mungkin teman-teman selama ini kita blok seperti ini Kemudian Kita atur bentuk paragrafnya melalui Ruler horizontal Kemudian Freelign indentnya teman-teman Geser ke kanan beberapa spasi Ya Nah seperti ini kemudian Pilih rata kiri kanan atau justify ya Nah ini oke Ini selesai ya Selanjutnya untuk paragraf berikutnya Teman-teman pasti mengulangi kembali Dan reportnya lagi Teman-teman harus lihat paragraf di atas Untuk mengatur nilai yang sama Ya Nah hal itu tentu sangat merepotkan sekali Ya Kira-kira apa solusi Agar cara tersebut bisa kita atasi dengan sangat mudah Nah disini Yang akan kita bahas ya Pertama kita batalkan dulu perintah tadi Ya Nah disini teman-teman cukup ambil satu paragraf Ya Cukup ambil satu paragraf contoh Kemudian bentuk Paragrafnya kita atur Freelign indentnya kita rapikan Kita atur seperti ini Kita pilih Rata kiri kanan atau justify Ya Untuk paragraf berikutnya Teman-teman tidak perlu lagi mengatur satu per satu Tapi teman-teman cukup pilih Format pointer Nah ya Kemudian untuk yang lain Cukup klik Ya Nah seperti ini Maka secara otomatis Paragraf akan rapi sesuai dengan Bentuk paragraf sebelumnya Nah bagaimana dengan paragraf-paragraf yang lain Teman-teman bisa ulangi perintah tersebut Dengan cara yang sama Nah seperti ini Ya Oke itu cara pertama Cara yang kedua Mungkin cara pertama tadi Walaupun mungkin dianggap praktis Tapi masih membutuhkan waktu yang lama Kenapa? Karena untuk yang berikutnya Kita harus format painter Kemudian klik Format painter Kemudian klik Itu sangat merepotkan juga ya Nah ini cara yang kedua Mungkin lebih praktis dari cara yang pertama ya Caranya bagaimana? Cara sama Pilih format painter Namun untuk berikutnya Teman-teman tidak perlu Pilih seperti ini Ya Teman-teman bisa klik di paragraf tujuan Kemudian teman-teman bisa pilih Kontrol Sip V Nah Kontrol Sip V Ya Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengulangi perintah yang sama Sama seperti meng-copy Kontrol C Kemudian untuk tampil berikutnya Kontrol V Nah disini untuk copy Ya teman-teman bisa gunakan Kontrol Sip C Atau klik menu Point Format Pinter Kemudian untuk hasil Kontrol Sip V Nah seperti ini Ya Atau mungkin mau beberapa paragraf boleh Seperti ini Kontrol Sip V Nah ya Mana lagi? Ini Kontrol Sip V Nah itu cara yang kedua ya Cara yang kedua Jadi cara yang pertama Kita harus mengulangi seperti ini tadi Saya ulangi ya Pilih ini Oh sorry Yang ini Ini kita Format Pinter Kemudian klik ini Ini cara yang pertama Kemudian kalau mau mengulangi disini Teman-teman harus pilih lagi Seperti ini Ya Ini cara yang pertama Cara yang kedua Teman-teman Pilih format Pinter Klik Ya Untuk berikutnya Teman-teman cukup Blok seperti ini Kemudian pilih Kontrol Sip V Nah ya Itu cara yang kedua Oke Kira-kira Apakah ada cara yang ketiga Nah Untuk cara yang ketiga Ini lebih praktis lagi Ya Caranya Cara awalnya Sama seperti tadi Teman-teman Pilih format Pinter Kemudian Klik pada tujuan Nah Untuk yang selanjutnya Teman-teman Tidak perlu Ulangi perintah Ataupun Tekan Kontrol Sip V Tapi teman-teman Cukup tekan Tombol F4 Nah Ini lebih praktis lagi Kenapa Karena Fungsi dari tombol F4 itu Bukan untuk Format Pinter Tapi F4 itu adalah Mengulangi perintah Yang barusan kita Lakukan ya Jadi Mengulangi perintah Yang barusan kita lakukan Itu kita gunakan Tombol F4 Pada keyboard Nah Seperti ini Ya Jadi ada tiga cara ya Cara pertama Kita pilih Format Pinter Kemudian Klik pada tujuan Cara yang kedua Kita pilih Format Pinter Kemudian Kita tekan Kontrol Sip V Ya Dan cara yang ketiga Kita pilih Format Pinter Kemudian Untuk berikutnya Kita tinggal Tekan tombol F4 Nah Seperti itu Teman-teman ya Jadi ada tiga cara Yang kita gunakan Dalam merapikan teks Teman-teman Silahkan pilih Mau cara yang mana Yang jelas Ketiga-tiganya Sama-sama praktis Ya Oke Terima kasih Demikian tutorial kita kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa Like and subscribe Dan bagikan ke teman-teman yang lain Ya Mudah-mudahan Teman-teman kita yang lain Juga bisa Menambah ilmu Menambah Pengetahuan Tentang cara Merapikan Hasil Kopi Dari internet Baiklah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa